Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu kembali lagi bersama saya Afrianto di channel Kampung Ilmu Baik Bapak Ibu hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal SJT Dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi UPPPG maupun tes P3K Yang sebentar lagi Bapak Ibu akan hadapi Nah Bapak Ibu sekarang kita sudah masuk di part yang ke-14 nih Nah 13 part sebelumnya sudah kita bahas pada video-video sebelumnya Yang belum tonton, tonton dulu di link di deskripsi video ini Dan di pojokan atas video yang sedang Bapak Ibu tonton saat ini Nah Bapak Ibu langsung saja kita lihat soal-soalnya Soal yang pertama Hukuman yang diberikan kepada siswa apabila pada saat yang tepat Dapat merupakan salah satu bentuk penguatan To re-enforcement Dan memberikan pengaruh yang baik atau positif Pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membantu siswa Titik-titik-titik-titik Apakah yang alfa menjadikan siswa takut untuk melakukan kesalahan Ini bukan pengaruh yang positif ya Jadinya ini ada kanan yang kuat Merasa tertekan Jadi tidak merasa kesadaran diri Jadi alfa ini kurang tepat Yang bravo mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki Nah ini nampaknya ini bisa jadi gitu ya Mengenali kekurangan dirinya perlu diperbaiki Jadi dengan kita berikan hukuman pada saat yang tepat Dan dengan cara yang tepat Si peserta didik mampu mevaluasi dirinya Oh ternyata ini yang saya lakukan salah ya ternyata ya Jadi begitu timbul kesadaran diri pada peserta didik Dia tahu apa salahnya apa kurangnya gitu ya Kemudian dia perbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangannya Nah itulah yang dimaksud dengan pengaruh yang positif Terhadap hukuman yang kita berikan Jadi bravo ini adalah jawaban yang paling tepat sebenarnya saya gitu ya Dan apabila bapak ibu memiliki pandangan yang berbeda dengan kami Boleh bapak ibu tulis di kolom komentar dan kita berdiskusi gitu ya Oke kita lihat soal berikutnya ya Soal nomor dua Seorang siswa Rudy mengeluh bahwa dia tidak mendapat kesempatan yang sama Dalam kita belajar dibandingkan dengan siswa lain Karena dia berasal dari keluarga kurang mampu Bagaimana Anda merespon situasi ini Alpha mengabaikan keluhan Rudy dan melanjutkan kegiatan seperti biasa Wah ini tidak boleh ya Kalau kata mengabaikan dan terus kemudian acuh-tacuh Kemudian mendiamkan saja Itu kalau menemukan kata-kata begitu di SJT Seharusnya itu adalah bukan jawaban yang tepat Oke Bravo mengubah aturan kelas untuk memberikan lebih banyak kesempatan Kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu Titik tekannya berada pada lebih banyak kesempatan ini ya Artinya dia akan cenderung memperhatikan Sesuai yang berasal dari keluarga kurang mampu saja Nah ini juga rasa-rasanya kurang tepat ya Bapak Ibu ya Kan kita harus menerapkan prinsip berkeadilan Memang sih berkeadilan kan tidak harus sama gitu ya Proporsinya gitu tidak harus sama Tetapi kita juga harus memastikan bahwa Proporsi yang kita kurangi itu juga tetap kita perhatikan dengan baik Nah kalau yang ini kan fokusnya pada siswa yang kurang mampu Dan memberikan lebih banyak kesempatan Nah ini juga tidak fair menurut saya Jadi Bravo kurang tepat Kita lihat yang Charlie Memberikan dukungan tambahan kepada Rudy Dan siswa lain yang mungkin membutuhkan bantuan lebih Tanpa mengabaikan siswa yang lainnya Oke kalau yang ini menurut saya adalah jawaban yang tepat begitu ya Mengapa? Karena si guru memberikan dukungan tambahan kepada Rudy Rudy nanti dia mengeluh ya Kemudian siswa lain juga yang tidak hanya Rudy gitu ya Siswa lain yang mungkin membutuhkan bantuan lebih Itu juga diberikan perhatian Dan disini dia jelaskan bahwa tanpa mengabaikan siswa yang lain Nah ini adalah tiga kata kunci yang sangat tepat Yang diinginkan oleh soal ini gitu ya Nah sekali lagi Bapak Ibu Apa namanya? Silahkan Bapak Ibu yang memiliki pandangan yang berbeda daripada kami Boleh tulis di kolom komentar ya Kita berdiskusi Karena ini soal-soal SDT Tentu saja kita bisa menilai atau bisa menjawab dari perspektif yang kita punya Nah tetapi kan disini kan kita mencari skor yang paling tinggi ya Bapak Ibu ya Oke Kita next saja ke soal nomor tiga Anda mengetahui bahwa rekan kerja Anda, si Budi Sering menggunakan materi pelajaran yang tidak memiliki hak cipta Dalam presentasi kelasnya Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menjaga etika profesi? Nah Kalau ini terjadi gitu ya Bapak Ibu ya Apakah yang alfa mengabaikan masalah? Sekali lagi ya Kalau menemukan kata mengabaikan Kemudian Tidak memperhatikan Itu nampaknya kurang pas saja untuk menjadi jawaban Coba kita lihat yang beraku Menghadap Budi secara langsung dan meminta dia untuk berhenti menggunakan materi yang tidak berhak cipta Oke ini boleh jadi ya Artinya Tapi Ini masuk poin berapa gitu Kita tidak tahu Artinya kita Kita tegur lah ya Si teman kita ini Nah tapi kita lihat opsi yang lain Adakah yang opsi yang lebih tepat gitu C. Melaporkan Budi kepada kepala sekolah tanpa memberitahu dia sebelumnya Nah ini Kurang ini ya Sebaiknya ke Budi dulu dong gitu ya Kemudian kepala sekolah A Oke kita lihat yang Delta Menyusun materi Anda sendiri dengan hak cipta Dan mendiskusikan masalah hak cipta dalam pertemuan staff Oke ini Ini adalah yang paling bijak Yang paling tepat gitu ya Tadi yang beraku itu bisa jadi gitu ya Tetapi Rasa-rasanya ini adalah yang paling tepat Mengapa? Karena kita memberikan contoh Teladan gitu ya Nah sebaiknya kan Sebaik-baik teguran itu adalah yang Dengan memberikan contoh gitu ya Jadi kita memberikan contoh Kita buat sendiri pekerjaan kita Apa yang akan kita tampilkan itu dengan hak cipta gitu ya Nah kemudian kita sampaikan kepada semua staff Pada saat pertemuan staff kita diskusikan Dan ini akan memberikan kesadaran kepada guru-guru yang lain gitu ya Mungkin selama ini tidak sadar begitu ya Teman-teman guru kita itu Tidak menggunakan materi yang merahak cipta Begitu Bapak Ibu ya Jadi data adalah jawaban yang paling tepat Kita lihat soal nomor 4 Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan study tour Keluar kota selama 3 hari Dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan itu Sesuai rencana Rombongan study tour akan tiba kembali ke sekolah pada hari Minggu sore pukul 17 WIB Karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah Akan tetapi karena suatu dan lain hal Rombongan baru tiba kembali ke sekolah pada hari Senin pukul 3 dini hari gitu ya Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama sekolah Karena kelelahan Berdasarkan pada keadaan tersebut Apa yang Anda lakukan Apakah Alba tetap masuk? Oke bisa jadi Jawaban yang benar bisa jadi ya Kita masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh Ini ada kata meskipun ya Tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa Harus puluh dong Karena kan masuk sekolah adalah kewajiban kita sebagai guru ya Oke ini bukan pilihan yang tepat Yang berapa tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa Meskipun banyak guru yang izin Nah ini bisa jadi Yang Charlie menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk sekolah untuk tetap masuk sekolah Ini sebaiknya kita memperhatikan diri kita ya kalau masalah kedisiplinannya Nah jadi begini Bapak Ibu Kalau untuk menjawab SJT itu Kalau misalkan dia berhubungan terhadap kedisiplinan guru Atau Sikap guru berdasarkan aturan Maka yang kita utamakan adalah kita tertip terlebih dahulu gitu ya Kita aturan terlebih dahulu Dan bagusnya kita memberikan contoh terlebih dahulu Nah tadi soal sebelumnya tentang hak cipta Ya kita buat dulu materi kita Kita susun materi kita yang berdasarkan hak ciptanya gitu ya Jadi kita memberikan contoh terlebih dahulu Jadi yang Charlie ini bagus bisa jadi gitu ya Tapi sebaiknya kita memberikan contoh terlebih dahulu Ini jangan-jangan kita sarankan guru untuk masuk Tapi kita gak masuk kan gitu ya Masalah gitu ya Masalah baru itu Apalagi Dauta menyampaikan kepada kepala sekolah Agar menghimpau para guru untuk tetap masuk Nah ini juga seperti yang saya bilang tadi ya Yang paling tinggi poinnya pada etika-etika profisi seperti ini Adalah kita memberikan teladan yang baik terlebih dahulu Baru kita menginspirasi orang lain Nah karena saya jadi ingat nih Quote dari anonim gitu ya Kita teruslah kita berbuat baik Karena kita gak tahu pada titik mana kita akan menginspirasi orang lain Oleh karena itu Bapak Ibu Guru Dalam hal etika profisi Sebaiknya kita memberikan contoh terhadap yang baik terlebih dahulu Baru kita berharap Dengan kita lakukan hal itu Teman-teman kita akan mengikuti apa yang kita lakukan Nah Bapak Ibu Oke ternyata sudah habis Sudah tidak ada lagi soal pada part Yang ke-14 ini Silahkan Bapak Ibu sekali lagi yang belum tonton part 13 Linknya di deskripsi video yang sedang Bapak Ibu tonton Dan di podok kanan atas Di video yang sedang Bapak Ibu tonton saat ini Nah Bapak Ibu terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Jika ada kekurangan Jika ada kesalahan Mohon dikoreksi dan Diperbaiki sama-sama di kolom komentar Nah Bapak Ibu Jangan lupa like, comment, and share video ini Barangkali video ini juga bermanfaat Untuk teman-teman kita di luar sana Yang kebetulan saja belum mampir di channel kita ini Bapak Ibu ya Nah Bapak Ibu Sampai disini dulu Terima kasih Sampai ketemu pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh